Loncor ke TKP, siap, 86 Saat melakukan patroli hunting, kami langsung menemukan pengendara kendaraan roda 2 yang melawan arus Selamat sore Bapak, Bapak ini mau kemana? Ini mau beri apa? Mau beri apa? Melawan arus ya Pak, kasian ini dedenya Bapak tau gak sih kalau mengawar arus itu melanggar aturan nolintas? Iya, terus kenapa gak pake helm? Karena rumahnya deket, padahal loh Pak, kalau misalnya mohon maaf ya sampai terjadi kecelakaan gak ada yang tau loh bisa menyangkapan pun Ini sedangkan adenya masih kecil, masih harus menggapai cita-cita, masih panjang perjalanannya, kasian ya Pak Nanti untuk ke depannya, walaupun mau deket, mau jauh, Bapak harus pake helm ya Dan untuk saat ini, karena ini pelanggarannya sangat kasat, Bapak melanggar arus, jadi kami tindak ya Saat kami menyapa pengendara tersebut, ia pun menjelaskan mengapa ia melawan arus Untuk ke depannya, jangan lupa ya, saya berpesan kepada Bapak buat pake helm, jauh atau deket pake helm dan anak pun harus pake helm Karena kasihan, nanti kalau misalnya sampai kenapa-kenapa di jalan, seenggaknya kan kalau pake helm kita terlindungi ya Pak Hal yang dilakukan pengendara tersebut pun sangatlah berbahaya, ditambah dia membawa seorang anak Helm ya nanti, kasihan, udah sekolah belum? Belum, tua apa lagi? Belum sekolah, nanti kalau misalnya kenapa-kenapa di jalan, adenya gak bisa sekolah Harus sekolah ya, kasihan, harus sekolah, harus yang pinter ya, biar bisa gak pengcinta-cinta ya Supaya pengendara tersebut tidak melakukan perbuatannya lagi, akhirnya kami memberikan penindakan berupa surat tilang kepada pengendara tersebut Dan tidak lama kemudian, kami menemukan kendaraan sepeda motor yang tidak sesuai dengan standar operasionalnya Kami pun langsung menyapa dan memeriksa kelengkapan surat-suratnya Ya, selamat sore Bapak, Bapak mau kemana? Oh, ini motornya, kelengkapannya gak lengkap ya Ini spionnya kemana Pak, kenapa gak dipasang? Yang dipinjam ini Bu Oh, ini motornya bukan punya Bapak Oh, kenal potnya juga bisin ya Roda bannya kecil ya, gak sesuai dengan peraturan, roda bannya kecil, gak pake spion Kenal potnya bisi Melihat kelengkapan yang digunakan oleh pengendara tersebut, sangatlah tidak layak untuk digunakan dalam berkendara Kenapa melawan arah ya, tadi dari sana ke sini, kenapa melawan arah? Baru pendatang Apa? Pendatang Gimana Pak, agak kecil suaranya? Pendatang Oh, pendatang, gak tahu Tapi kan Pak, kalau misalnya melawan arahnya dari sana ke sini, berarti tahu dong, ini kan searah, gak mungkin ada pembatas yang kayak gini, terus dua arah Intinya Bapak melanggar ya, Bapak melanggar, udah melanggar, terus kenal potnya, ini kenal pot, spion sama bannya juga gak sesuai ya dengan peraturan Jadi Bapak ditilang ya Pak Dan akhirnya kami melakukan penilangan terhadap kendaraan roda dua tersebut, dan kami juga mengamankan kendaraan roda duanya ke Fores Tabes, Bandung Nanti Bapak ke Fores Tabes ya, ini yang ditahan, kami tahan motornya, karena Bapak gak bawa sim sama STNK ya Nanti lain kali Pak, kalau misalnya walaupun dari tambal ban deket ke sini, tetap bawa surat-surat kendaraan Bapak udah bagus pake helm, cuma helmnya belum diklik, tolong diklik dulu ya Pak Diklik dulu ya, helmnya diklik dulu Terus nanti perlengkapan kendaraannya dilengkapi ya, ini kan demi keamanan Bapak juga Kami melaksanakan kembali patroli hunting ke daerah lain Dan kami menemukan kendaraan roda empat yang menggunakan sirine pada atap kendaraannya Atasku ketinggalan ya Pak, mohon maaf Apanya ketinggalan? Anu tasnya arah kecil, bapak Bapak, atas di malam Dari mana Bapak? Saya bekerja di jalan, tahu Bapak? Sekarang lagi bekerja, oh enggak, enggak, tapi tidak, saya pergunakan Betul, itu tidak boleh disini keluar Pak Lalu kami memeriksa kelengkapan surat-suratnya Dan kami pun melihat TNKB yang digunakan oleh pengendara tersebut Tidak sesuai dengan tanggal yang berlaku Ini pajak mobilnya mau habis ya sebentar lagi Bukan, itu baru kok Oh baru Bukan, pajaknya mau habis, kebetulan sudah di Oh, tapi belum dipasang gitu ya Karena baru aja dapat dari Oh baru tadi ambilnya Ya udah segera dipasang ya Bapak Pengendara tersebut beralasan bahwa dirinya menggunakan sirine pada kendaraannya Dikarenakan bekerja sebagai petugas di jalan tol Karena kebetulan saya bertugas di jalan tol Mbak Oh di jalan tol Saya di Jakarta bertugas di jalan tol Makanya itu kami pergunakan di saat bekerja saja Nah kebetulan tadi malam Habis dari Apa namanya Kunjungan Terus langsung ke sini Langsung berangkat Kebetulan menghadiri kondangan Dari mantan pimpinan saya Namun alasan yang diutarakan oleh pengendara tersebut tetap tidak sesuai dengan peruntukannya Karena kendaraan tersebut merupakan kendaraan pribadi Kalau misalnya Bapak bertugas memang dari sananya gak ada misalnya mobil khusus gitu Mobil khusus ada Tapi kebetulan as tak saya yang pakai Oh gitu Akhirnya kami pun tetap memberikan sanksi kepada pengendara tersebut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton